Sebanyak 720 mahasiswa baru Universitas Hindu Indonesia, Unhiden Pasar mengikuti upacara pawintenan mahasisya Upanayana di Pura Mahawidya Mandira Kampus Unhiden Pasar. Upacara pawintenan Saraswati Upanayana bertujuan membersihkan dan menyelaraskan pemikiran mahasiswa baru sebelum memasuki dunia pendidikan di Kampus Unhiden Pasar. Upacara ini dipuput oleh ide pedanda istri Raka dari Geria Gede Mundah Kesiut Kawan Kerambitan Tabanan. Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Unhiden Pasar Wayan Muka, tujuan upacara ini adalah sebagai upacara penyucian agar seluruh mahasiswa siap menyerap ilmu pengetahuan dan tetap sehat sehingga bisa menerima ilmu pengetahuan dengan baik. Upacara tersebut telah menjadi tradisi Unhiden Pasar. Mahasiswa baru harus mengikuti pewintenan Saraswati terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan. Wayan Muka menambahkan, mahasiswa baru merupakan mahasiswa dalam keadaan transisi sehingga pihaknya berharap mereka mampu beradaptasi dan mengadopsi hal-hal yang positif. Jadi khusus pada hari ini, hari Minggu, kita melaksanakan agenda pewintenan yang bermakna adalah penyucian diri melalui pengujaan kepada Dewi Saraswati, saktinya Dewi Brahma dalam agama Hindu. Yang sudah tentu Dewi Saraswati itu sudah tertahui adalah wahyu dari turunnya ilmu pengetahuan yang telah kita percaya. Dan ini juga bertujuan untuk memohon kepada EDS yang jadi kuasa, dalam hal ini adalah Dewi Saraswati itu sendiri, agar seluruh mahasiswa Universitas Indonesia tahun akademik 2018-2019 ini siap secara mental, secara niskala untuk menerima wahyu seruti ilmu pengetahuan yang nanti selama 8 semester kita ajak di sini di Universitas Indonesia. Untuk tahun akademik 2018-2019 ini jumlah mahasiswa yang sudah tercatat sebagai calon mahasiswa itulah 720 orang mahasiswa. Itu tersebar di 6 fakultas dari 12 program studi yang S1 yang ada di Universitas Indonesia. Upacara Peintanan Saraswati Upanayana Unhiden Pasar diikuti oleh 720 orang mahasiswa baru yang terdiri atas 6 fakultas dan 12 program studi S1. Unhiden Pasar selalu mendapat mahasiswa dengan kuota yang sesuai dengan target. Usai peintanan, mahasiswa baru melakukan persembayangan bersama di Pura Mahawidiamandira Kampus Unhi yang diikuti juga oleh para dosen dan staf kepegawaian Unhiden Pasar. Agus Sudiat Mika dan Alit Setiawan, Bali TV Terima kasih telah menonton!